Kali ini, aku melanjutkan perjalananku di Sky Island Mengalahkan para pasukan di sana Dan bertambah kuat hingga akhirnya mencapai Impel Down Di sana, aku melihat pertarungan yang sangat sengit Antara pemakan buah iblis Like dan subscribe dulu sebelum menonton Dan ini dia videonya Kita lanjutkan lagi petualanganku Mencapai level tertinggi di Blox Fruit guys ya Jadi kemarin kita sudah sampai di pulau ini guys Ini kayaknya si Sky Island ya Dan kemarin kalian sudah banyak banget yang komentar teman-teman ya Nah disini juga ada yang kasih tips ya dari Arlo Katanya gak perlu menaikan stats Blox Fruit untuk Buddha Karena Buddha bagusnya Fighting Style atau Sword Terus juga katanya Observation Haki Yang bisa dapat di level 350 Wow, wow, wow Udah mengalahkan si yang sini udah terlalu jauh ya guys ya Tapi terima kasih tipsnya Berarti stats kita ini udah bener ya guys ya Kita akan fokus ke melee ya guys ya Atau sebenarnya Sword juga bagus Karena aku baru ingat aku punya pedang juga guys Nah disini juga ada Oh my god Disini ada si Pemburu Hati guys Kenapa namanya Pemburu Hati ya Jadi dia suka makan hati apa gimana ya Tapi dia sudah punya Tech Warlord of the Sea Sumpah nih guys Aku banyak gak taunya ya di Blox Fruit ini ya guys ya Kok dia udah punya Tech Warlord of the Sea ya guys ya Nah dan kemarin itu ada komentar seperti ini guys Bang beli Fighting Style buat Buddha Karena Buddha membutuhkan Fighting Style Agar ada damage-nya Dan statusnya fokus ke melee dan defense sama-sama Karena status Blox Fruitnya gak guna sama sekali Intinya adalah harus punya Fighting Style ya guys ya Nah ini juga ada nih dari Udin juga guys ya Yang komentar kalau mau cepet level next Jangan ganti Fruit Pakai Buddha aja disarankan juga pakai Fighting Style-nya Water Kung Fu yang murah Untuk belinya di Underwater City guys Nah oke berarti kita akan mencari Fighting Style itu ya guys ya Nah ini kemana lagi nih Gimana gue bisa kesana Bentar pak Gue kagak bisa lompat jauh-jauh Oh sebelah sini Oh ini guys ada Mad Scientist-nya Ini adalah Fighting Style Electric katanya guys ya I have spent my years of research to teach every race The power of electric Oke Kita akan tanya ya guys ya Kamu mau gak belajar Electric Style harganya 500 ribu Nah duit kita kagak cukup guys ya Oh ternyata gitu guys Kita masih kismin ya guys ya Kita gak bisa beli ya Di sini kita dibantu sama Ian ya guys ya Eh bukan Aku Pebri Atia katanya Oke kita dibantu Pebri ya Ih katanya kita bisa jadi ally biar bisa masuk portal ya Oke Oh yang ini guys Nah kita ally dulu ya guys ya Kita accept dulu Jadi ally-nya Si Ian guys ya Rescue Aditya Oke yang ini guys Yang ini juga lah boleh lah ya Oke kita ally semua Oh Kita bisa teleport dong Buset keren Oke sebelah sini katanya Sebelah sana guys Oke 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 Sebelah mana bro Sebelah mana Ah ada jalan rahasia cuy Oh my god Tersembunyi dong Ya ampun buset mas Kenapa harus sembunyi-sembunyi sih Aku gak tau dimana Yo katanya Oke Mau belajar Dark Step Fighting Style gak Untuk 150 ribu With powerful kicks And has full special skills Skills oke Dia tendangan gitu kayaknya Jadi kayaknya Ini kayaknya si Sanji gitu Oke Kita akan cobain Udah kebeli Oh Ternyata kita memiliki Sekarang jadi tendangan Seperti Sanji cuy Yah Yah Oh Oke Mantap Dan kita teleport lagi kesini guys Enak banget ya bisa teleport Teleport gitu ya Kita turun dulu dong Kita mulai dari bawah guys Kan kemarin kita dari bawah ya guys Oke kita akan lanjutin sekarang guys Kita akan naik Sekarang kita punya skill Seperti Sanji Kita bisa menendang-nendang Ya kan Gara-gara kita sudah Belajar Fighting Style Yang pertama guys Let's go Kita akan naik dulu Oke let's go guys Kita akan lawan Orang-orang ini Menggunakan kekuatan Sanji Iya 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 Mamam ini Waduh Kagak kena Untuk dulu guys Kita gunakan Buddha Di kombo dengan Fighting Style Saji Let's go Kita muter-muter dulu guys Siap Langsung naik level dong cuy Wih Banyak banget dark stepnya Langsung naik 24 guys Siap Oke Kita akan muter-muter Iya Mamam ini Masakan tentangan kita Iya Iya Wah breakdance nya belum kebuka guys Kalau udah 40 Ntar kebuka ya guys ya Kita akan membuka breakdance guys Ntar lagi guys ya Oh my god Apaan ini cuy Kita dikasih flame fruit Kita dikasih flame fruit dong What Ini kayak kekuatannya si itu tuh Si kakaknya Luffy guys Si Ace ya guys ya Waduh Kayaknya ini si Iya sih guys Ya tapi kita tidak bisa Makan ya guys ya Kalau kita makan ntar Bakalan Menghilang Buddha kita cuy ya Jadi kita akan store saja guys Yang ini guys ya Kita store Kita simpen cuy Dan yang flame ternyata Murah ya guys ya Dia lebih murah dari Buddha juga guys Buset Budaya gede banget guys Oh my god Ini kalau Ucuda Awakened ya guys Budaya akan menjadi Seperti ini cuy Gede banget Bahkan lebih gede dari kita ya guys Oh my god Oke Kita akan fokus Menaikkan level kita dulu guys Oke Ini dia quest nya guys Kita di Bulau langit ya guys Oke ya Sky bandit dulu guys Confirm Dan seperti biasa Kita pakai code dulu guys Oke jadi dua kali nih temen-temen ya Buat XP nya Let's go Oke jadi di video kali ini Aku akan fokus Untuk menaikkan level aku Dan aku juga akan berusaha Untuk mengumpulkan uang ya guys ya Biar kita bisa punya Fighting style yang lebih keren Dari ini ya guys ya Karena jujur aja Aku kurang suka sama Fighting style nya Sanji ini guys Tapi gapapa Sementara kita akan pakai Si Sanji dulu guys ya By the way Siapa yang suka Sanji Komentar di bawah ya guys ya Break dance kita ada jadi guys Wuuu Malam tuh Oke Oke stats kita akan naik Dan aku akan fokus Ke melee dulu guys ya Karena untuk sword Kayaknya gak akan berguna guys Karena kita akan Lebih fokus ke fighting style ya Berarti kita butuh Stats nya yang melee Kali ya guys ya Oke Kita akan coba Serang yang kedua guys Yaitu si dark master Let's go Oh belum bisa guys 175 guys levelnya Oke Sky bandit lagi Aku akan naikkan level dulu guys ya Wih Kapalnya bisa di custom juga Ternyata guys Liat nih Wih Itu kayak begitu guys ya Dia banyak laut Burung sepertinya ya guys ya Tuh Burung sana Aduh si Benigoy gue apa Benigoy Oh my god Dilindes kapal Dong kita Wih Ini lebih gede lagi guys Wih Keren cuy Asli aku kira Coba begitu doang guys Ternyata bisa begini ya guys ya Wih Keren banget Ada lampunya lagi depannya kan Wih Wih Wah dia goyang Goyang Wih Kenapa jadi goyang-goyang gitu ya Wih Keren guys Ekornya guys Jadi rame banget ya guys ya Kita akan naikkan level dulu guys Ini mereka levelnya udah tinggi-tinggi semua cuy Jadi pada gelut dong Buset Kita mau ngintip doang dari sini guys Ngintip-ngintip aja kita guys ya Guys Orang-orang kayaknya mau kita bikin crew ya guys ya Tapi kita ini masih cupu cuy ya Kayaknya masih belum Pantes gitu loh Untuk membuat crew sendiri guys Tapi sudah gak ya guys ya Kita akan coba bikin aja Kita akan bikin crew kita guys Dan kita kasih nama Apa ya guys ya Ada logonya juga cuy Tapi sudah aku pikir-pikir Aku akan membuat crewnya Di akhir dari video ini aja guys Dan sekarang Kita sudah mencapai Di Dark Master Di Sky Island ya guys ya Aku sudah 176 Sekarang levelnya Jadi oke guys Kita akan grinding terus Kita akan terus naikkan level Untuk menjadi raja banyak ke laut Walaupun Masih lama banget cuy Buset dah ini Tapi gak apa-apa guys Kita akan tetap semangat Let's go Ya Breakdance Hmm Tendang 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 Gak sabar guys ya Aku pengen ganti Fighting style-nya guys Tapi kita harus kumpulin duit dulu ya guys ya Kalau berpik beli berapa sih Beli ya Kalau beli 1000 Robux guys Aduh Buset Banyak banget Udah lah ya Kita kumpulin aja Oh iya Aku baru ingat guys Jadi ternyata Aku tuh kemarin Masih bingung ya guys ya Antara Aura Haki Kayak gitu Kayak gitu ya guys ya Dan ternyata ini tuh Kalau gak salah Aura ya guys ya Yang lompat-lompat ini Dan kita tuh punya Haki Yaitu kita Kakinya jadi Hitam begini guys Nah kalau sudah jadi hitam Makin kuat ya Kalau kemarin kan tangan Karena fighting style kita Tangan Sekarang kaki Jadi ya kaki yang hitam ya guys Dan ternyata Dia tuh juga Menambah damage ya guys ya Ini kagak aku hidupin Dari tadi Karena gue lupa cuy Tapi yaudah Sekarang sudah aku hidupkan Dan jadi makin Kuat ya guys ya Tuh liat Uh Nih ya Jadi kita klik-klik doang Ini aja Makin kuat guys Tuh Nah makin cepat ya Jadi naikin levelnya cuy Nah statusnya ini Aku pengen fokus Dimele dulu aja temen Karena si Buddha ini Dia punya Kekuatan ya kan Yang membuat musuhnya itu Jadi jauh ya Jadi kalau kita tendang Kayak gini Dia kayak Tuh Dari jarak jauh gitu guys Jadi dia kagak akan bisa Kena kekitar Jadi itu membuat kita Menjadi lebih cepat Naik levelnya guys Tuh liat ya Jadi kalau kita pakai skill nih Damagenya mah kecil banget cuy Jadi mending kita Tendang-tendang doang aja Malah lebih tinggi Kenapa Karena di status ini Blocks fruitnya itu Eh bukan ya guys ya Milih ya Ya aku kurang tau kenapa Tapi yang jelas Kita tendang-tendang aja Malah makin Lebih berdamage guys Oh my god Akhirnya guys Kita sudah Mencapai Ke pulau selanjutnya guys Ke prison ya guys ya Mantap Berarti saatnya kita meninggalkan Sky Island ini cuy Tapi bentar Sebelum kita pergi Disini aku liat seseorang ya guys ya Siapa dia ya Ada si Yoshi Oh Si Enderu Dewa listrik guys Dewa petir ya guys ya Waduh Buset serem ini cuy What do you need katanya Kamu betul apa Apakah kamu mau beli Tomoring aksesori Untuk Rp500.000 It will boost damage From your blocks fruit attack Apaan nih guys Jadi begini guys Gini guys Yang kayak gini nih Kayak yang listriknya Si Enderu itu ya guys ya Yang lambang Yin dan Yang Yang ini guys Oh ternyata itu akan Menambah damage Kesemua guys Katanya ya Bakal menambah damage Push damage From your blocks fruit attack Oke guys Tetapi kita tidak punya Tidak punya duit ya Jadi ya sudah ya Yang penting kita tahu Disini ada Si Yoshi Atau si Enderu Oke let's go Kita akan berangkat Ke pulau selanjutnya guys Ini kenapa ada kayak Ring-ringnya gini guys Buat apa ini ya Kita coba gini Coba kesana Fungsinya buat apa nih guys Ini ada yang tahu Fungsinya buat apa Oh no Kekuatanku habis Ya kita meninggal Uh hampir aja Aduh Selamat Oke kita akan Berlayar lagi temen-temen ya Kita akan menuju Ke penjara guys Kenapa disini kita Gak melawan Boss Enderu ya Sayang banget guys Jadi sudah lah Kita akan Berangkat sekarang Dan kayaknya Perjalanan panjang Kita akan Coba pake Grand Brigade guys Oh my god Ternyata Segede ini Dock Nusen Kita akan Melayu perjalanan kita guys Wih Gede banget Wih Sudah kayak Pirates of Caribbean guys Kita bisa masuk gak ya Ya saya gak bisa Masuk guys Kalau bisa masuk Seru ya Masih bisa gak nih Eh bisa cuy Kita bisa bobo juga Oh ini adalah kamar Kapten guys Aku adalah kapten Dari kapal ini Wuhu Mantap Kita berangkat Let's go Wih Perjalanan Sangat jauh cuy By the way Enaknya kita kasih Buset Tengguan Tengguan Saking kacilnya By the way Kita kasih nama crew Ata kita enaknya apa ya guys Silahkan kalian komentar Di bawah temen-temen ya Karena aku mau bikin Tapi aku masih pikir-pikir Namanya apa guys Dan aku juga masih pengen Bikin logonya dulu guys ya Karena nanti logonya Akan bisa dipanjang Di kapal kita Di sini guys Di layar gitu Oh my god Kita diserang Waduh Kita harus serang balik Jadi deng Jadi deng Jadi deng Serang Tembak Ayo Tembak Menghilangkan Kapal musuh Oh kita ditabrakin Dok cuy Ditabrakin Serang Berani Beraninya dia Wih Gajak perang Kita akan jarah kapal itu guys Tembak Tembak Goy Kena Kesian 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 Jangan Jangan guys Jangan guys Hai Apa mau Cuman mau numpang Bang Bosat Ternyata cuma menumpang guys Aku kira musuh Ya kan Aduh Ya udah Boleh Kamu menumpang kapal ini Let's go Kita menjadi bertambah kru nya guys ya Dan akhirnya kita sampai juga di Impel Down Pejarah bagi para pejahat Dalam tanda kutip ya Geja Pejahat bajak laut terkuat dan termenyeramkan berada guys Impel Down Dan kita sampai guys Let's go Permisi bang Siapa nih dia nih? Military Detective Titik-titik Oke kita tanyain ya Kamu harus level 700 buat ngomong sama aku Buset, sokong amat Kita masih cukup guys Kita terlalu rendahkan untuk orang ini guys ya Si bapak yang mungin satu ini guys Harus level 700 dulu katanya ya Oke siap bang Kita coba lihat yang ini Oh set home point dulu guys ya Oke gak ada lagi guys Ini abang-abang kapal Wih liat guys kapalnya gede banget ya Buset seru juga ya main Roblox guys ya Oke kita akan coba masuk Eh jangan kecebur dong Belum-belum udah kecebur aja Meninggir ntar gue Oke kita langsung gini ya guys Oke Dan sampai juga kita di Impel Down guys Uh langsung ada bandit-bandit Oh bukan bandit Kalau di sini chief warden guys ya Oh ini si chief wardennya itu guys Dan ini adalah wardennya Oke itu adalah penjaga-penjaganya Ini adalah ketua penjaga aja Oke Wah ini dia si classnya Misi bang Kita akan menyerang warden dulu bang Levelnya harus 220 Lah Kenapa lo belum 220 udah sampai sini dah Pak seriusan ini levelnya harus 220 Oh keterangan kita kesini guys Salah 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 Nah yang ini dulu Kita lawan tahanan Cupu-cupu dulu guys 190 oke Aduh gitu dok Salah ternyata cuy Kita di luar dulu guys ya Belum masuk guys Ini kita harus melawan Para Tahanan yang cupu-cupu dulu Oke siap let's go Kita grinding terus Menggunakan fighting style-nya Sanji Sini kalian Yeah Breakdance Wuhuu Kagak gak damage sama sekali dong Oh ya lupa Hidupin Haki Mamam nih Mamam nih Tendang Yeeha Lendang angin dong Oke guys Kita naikin dulu ya A few moments later Oke Disini ada yang ngajakin Buat kalahkan swan guys Apaan tuh Let's go Let's go Let's go Kita ikutin ya guys ya Oh ini guys Swannya guys Si boss ini guys Oh my god Dia kuat guys Oke oke Kita butuh dulu guys ya Kita butuh dulu Biar dikurangin dulu guys Sederanya Oke oke Ini dia aja dia Seatnya Kita Bakalakan swan Wih Kenapa dong Tapi Kok gak dapet apa-apa cuy Nah gak tau ya guys ya Yang jelas Kita sudah Sampai di prisoner Yang dangerous guys Oke jadi setelah prisoner Yang cupu itu Kita lanjut ke prisoner Yang berbahaya Yang dangerous guys Alrighty Kita sudah level 226 Dan saja kita Kesini guys Oh Yang ini Kenapa gue dikejar Mulu Udah ya Sama mereka ini Tapi udah Kita pukulin dulu aja Mamam Ini RIDANCE Oke Sudah kuat guys Kita guys Oh kita sudah kuat Melawan mereka Tapi bentar dong Aku mau ngobrol dulu Dari sebab pak ini nih Misi pak Kita sudah bisa lawan warden Oh sudah bisa guys Kita bisa melawan warden Sekarang ya Let's go Kita semakin kuat cuy Bentar Ambil dulu dong Karta karunnya ya kan Oke Lah mana si warden Eh kita bisa masuk juga temen-temen Oke tapi aku harus nyari warden dulu Oh ini ya kayaknya ya Eh bukan Dimana wardennya cuy Yang ini nih orangnya nih Kok gak muncul Eh tunggu dulu guys Kita dapet warden sword Wih rare ya guys ya Lumayan lah ya Oke kita coba pake Dan ini dia pedangnya guys Wih panjang banget cuy Warna hitam ya kan Ini kayaknya kita dapet Dari drop-dropan tadi guys Kayaknya guys Yeeha Yeeha Oke Ngomong soal fighting style Katanya yang terbagus itu adalah Yang water kung fu katanya guys ya Di si yang pertama guys Tapi dia lupa Tempatnya dimana Di Atlantis katanya Oke kalau kalian tau Silahkan komentar di bawah ya guys ya Tempat kita beli Water kung fu cuy Karena kita butuh Fighting style yang lebih kuat Dari tendangan Saji ini guys Oh atau elektrik katanya Tapi waktunya lebih suka elektrik cuy Lebih keren tuh kan Kayak petir-petir gitu loh guys Keren ya Oke 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 Hah ini dia guys Dicari-cari Ini dari tadi Eh bukan guys Itu bossnya cuy Ya bosen Ini doi doang Wih ini guys Kita lihat yang Wih yang elektrik ya Dia bisa kayak Wih Kayak bisa Bisa kayak gitu guys Tuh liat tuh Satu dua tiga Wih bisa kayak gitu juga Oke itu kayaknya keren cuy Mending yang elektrik Atau yang water kung fu tadi guys Komentar di bawah ya cuy ya Wow gila keren Indikasi itu cuy Yang S itu cuy Siapa sih namanya Wih keren Yang keren Nah yang ini juga Mantap nih guys Ini siapa sih Kizaru Kalau masalah ya guys ya Yang kayak Cahaya itu cuy By the way Apakah kalian nonton One Piece guys Kalau nonton Udah sampai episode berapa guys Karena aku baru nonton Dan baru sampai Di episode sekitar 600an ya guys Jadi baru Oh ini dia nih Ini dia Kita cari-cari nih Dari tadi Ini gak muncul Muncul dia Ini jangan gauh dilawan pak Ini pindah gue Sudah nungguin berjam-jam ya kan Nah Untung dapet kita Oke Kita akhirnya naik Bisa ke Chief Warden cuy Let's go Yang ini ya guys ya Aduh 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 Ambil ambil bas Buset kuat juga dia ya Sebenernya karena statistik kita itu Kagak kita naikin Defense nya ya guys ya Makanya kita gampang mati cuy Tuh liat ya defense nya cuma 150 Tapi gak apa-apa guys Yang penting kita cepat naikin levelnya ya Waduh buset Bosnya muncul dong guys Kesebatan ini guys Kena 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 dong Mereka sampai darahnya habis dong Ternyata aksesoris yang ini Akan menambah Sesuatu ya guys Pokoknya statistik di kita ya guys Misalnya ada yang nambah stamina Dan lain sebagainya guys Oke oke Baru tau aku Ini dia si chip warden nya cuy Akhirnya muncul juga loh Ditungguin 5 abad Lama banget munculnya guys Bentar bentar please please Aku aja please Oke 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 Dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi No Dapet gak? Dapet gak? Dapet guys Oke Oke Sekarang saatnya swan Nah belum dong Oke Chip warden lagi guys ya Sekali lagi cuy Ayo muncul dong please Nah muncul juga nih orang Buset 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 Waduh 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 Wad temen biar gak gampang mati banget ya kan Oke kita akan bersiap temennya level 240 guys melawan boss Swan Oh kita lihat guys Seperti akan ada duel di sini cuy antara ada cek melawan Siwa guys let's go siapa yang akan menang kita akan lihat duelnya guys satu-duanya go 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 ayo haki haki oke hidupin haki maksudnya oke siap ayo mulai dong 123 go go wui kita lihat guys kita lihat guys dah ngilang dia oke ulang cuy ulang let's go kita lihat 123 go 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 huh ok udah dimulai guys darah si siwa tinggal setelah dan dia terbang dong si cek terbang Siapa yang akan menang Bingung gue guys Dimana ini guys Oke 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 Si Siwat darahnya sudah ketar ketir ya guys ya Dan si Cek masih terbang Ini karena mereka terbang ya guys Jadi gak begitu keliatan Oke kita akan terbang juga Kita akan lihat si Cek Apakah dia bisa tersentuh Karena dia bisa terbang ke atas guys Dan si Siwat kayaknya lebih di bawah ya guys ya Wah beda jauh levelnya katanya guys Sekarang guys ya si Siwat guys ya Ternyata tidak bisa terkejar Ternyata si Cek yang meninggoy Berarti diberangkat oleh Siwat Walaupun dia darahnya lumayan berkurang Tapi Cek malah meninggoy guys ya Karena dia masih levelnya 873 guys Si Siwat tadi 1468 guys ya Jauh banget ya Dan sekarang di level 89 Ada Bluzo melawan Leo Oke guys kita akan lihat 3 2 1 go Ayo kita lihat guys Leo melawan Bluzo menggunakan pedangnya Bluzo menggunakan pedangnya Bluzo menggunakan kekuatan Cahaya Dan Leo masih menyerang Menggunakan pedangnya guys Wih Wih perang pedang guys Wih wih Dapatkan gak nge-damage PVP nya belum hidup Malah aku yang meninggoy Oke kita mulai lagi guys Bluzo melawan Leo Go 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 Oke kita akan lihat Mereka sedang Lompat Lompat doang Sepertinya Wih Mulai diserang Masih Bluzo Dan Leo terlempar guys Dia masih menyerang Dengan pedangnya Seperti Zoro ya guys ya Kita akan lihat terus Kenapa gak ada yang Kenapa sih PVP nya belum on itu Kenapa malah Bukulin angin dah Oke ulang guys Belum aktif PVP nya Let's go Ini dia Baru dimulai Go Wih Mulai guys Ini baru benar Yang satu Pake pedang Yang satu Pake Tombak cahaya Kita akan lihat Siapa Wih Apaan tuh Wih ngeri juga Dia bisa ngeluarin begitu Si Leo guys Wih Bisa tebak Oke let's go Kita lihat Belum ada Damage Yang terkena ke si Blazer ya guys Kayaknya agak sulit Gak sih Ini soalnya si Blazer Lompat-lompat mulu guys Kabur terus Wah Kena lagi Si Leo Tapi gak ada apa-apanya Kayaknya Kayaknya gak ngedamage gitu Cuy Wah Kena dong Leo dong Sekarap dia Buset Sekarap dulu Sekarap cuy Leo cuy Oke kita akan lihat ya Terkena tombak cahaya Dari Blazer guys Oke Dan masih terus Bekenaan Blazer Memenakan Pertandingan Cuy Oke Seru juga ya Gajah GG Wah Tanding lagi guys Sekarang ini pake sword Antara siwah Melawan Cek Oke let's go Mereka pake sword Jadi gak pake fruit ya Si Leo ikut-ikutan dong Mundur bang Ini beda level ini Oke let's go Jadi cuma pake Itu doang ya Lio langsung menunggu Mundur Mundur Susah juga ternyata Kalau pake sword gitu ya Karena Susah kenanya guys Jadi lebih mudah Menghindar-menghindar gitu ya guys ya Dan apalagi Kalau nge-lag Malah gak kena-kena ya kan Nah ini kita bisa lihat Gak kena-kena guys Jadi Sulit ya Sulit-sulit Kecuali gak ada yang gerak gitu Mungkin langsung kena guys Waduh Waduh Ya Sulit ya Jadi gak kena-kena cuy Oh Mulai menggunakan Fighting style ya Kita lihat sec Wuh Menggunakan fighting style ya Menggunakan tangan guys Wih Terbang lagi Mulakan listriknya guys Karena Dia punya fighting style Electric Enak buset Enak buset Kenapa jadi gue Wah bener guys Sayang ini Chief Wardennya guys Kita bunuh dia Aduh Kuat banget lagi Ini kita serang dulu dia Wah Emang kuat banget Trailer si Chief Wardennya Guys Eh Meninjual lagi dong Ya Please Please Buat aku please Ye Dapet Yes Ini mana Suatnya Kekakak muncul Muncul Dari tadi Kita cuma 3 Melawan si boss Ini aja Sebenernya guys Dan guys Pertempuran Masih terjadi Antara siwa Melawan ceh Lagi ya guys Dan kali ini Mereka akan Menggunakan Kekuatan mereka Kita bisa lihat Si Siwa Mulai kehilangan Darahnya Kita bisa lihat Mulai berkurang Dan kali ini Malah jadi Imbang Malah jadi Imbang Darah mereka Kalau kita Perhatikan Bahkan malah Bertambah lagi Kayak ada Regen gitu Gak tahu Gak tahu Oh dan Kena Siwa Siwa Kita akan Kejar Sampai Mana Mereka Oh Karena si Cek ini Dia sering terbang Kalau aku perhatikan Dia sering terbang Dan siwa ini Kayaknya Kekwalahan Kalau waktu Si Cek itu Terbang Tapi Kalau lagi Di atas Serem Oke Kita lihat Lagi Ini Yang mengganggu Yang mengganggu Si Kroco Satu ini Tendangin Sini 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 Ayo Lanjut 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 Kita lihat Cek Darahnya Masih banyak Memang Perbedaan Level Disini Yang mungkin Menyebabkan Gak imbang Pertandingan Disini Oke Langsung Keluar Listrik Listriknya Masih Sengit Walaupun Siwa Sudah Sekarot Tapi Dia masih Berhasil Mempertahankan Darahnya Untuk Melawan Si Cek Darahnya Ini Masih Bertahan Dan Bahkan Belum Meninggoy Meninggoy Dia masih Bertahan Sini Sampai Atas Di bawah Oke Masih Bertahan Cek Asli Berhasil Sengit 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 Mulai Keluar S S Keluar S S Sengit 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 Cek Meninggoy Kita Kalahkan Dia Easy Peasy Awas Leo Awas Aku Sebel banget Sengit Muncul Muncul Dari Tadi Sini Lu Sekarang Muncul Yeay Akhirnya Yah Lupa Lagi Aku Lupa Aktif Aktif Ini Kita Berhasil Mengelakkan Boss Swan Ini Kita Naikin Sampai 200 Dulu Dan Kita Naikin Ini Oke Sekarang Kita Menuju Kepulang Selanjutnya Di Colosseum Oh My Perjalanan Kita Mesti Pajam Sekarang Kita Sudah Di Level 251 Dan Baru Saja Kita Menyaksikan Pertandingan Yang Luar Biasa Dan Sekarang Aku Melanjutkan Perjalananku Menuju Ke Pulau Selanjutnya Yang Bisa Kalian Lihat Di Colosseum Sebelah Sana Jadi Jangan lupa Kalian Klik Like Dan Subscribe Terima Terima Sih Buat Cek Blazer Siwa Dan Masih Banyak Lagi Nanti Kita 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 Di Video Selanjutnya Dan Juga Dalio Di Sini Komentar Di Bawah Untuk Tips Dan Saran Kalian Di Pulau Kita Selanjutnya Ini Di Colosseum Dan Itu Aja Guys Bye Eits Jangan Kalian Tutup Dulu Videonya Masih Banyak Loh Video ZX Gaming Yang Gak Kalah Seru Dari Video Kali Ini Tonton